Yang minoritas pun anda gak boleh paksa mereka Anda kalau punya acara keagamaan jangan paksa orang Nasrud ikut-ikut Itu undang-undang agama Nabi Muhammad Ini kan udah kurang ajar sekali Apakah bentuk dari intoleransi atau seperti apa? Iya, udah ngawur banget apalagi melibatkan anak-anak Nanti segera kami proses Dan sekolahnya apakah gak akan dilakukan penutupan? Tutup aja, udah gak bener Tutup aja, udah gak bener Sekolahnya, gurunya gak bener semua Minoritas, kaum Nasroni Tidak boleh anda paksa ngikuti keyakinan anda Kan gitu, apalagi mayoritas Ini keblinger Harus membiasakan yang benar Bukan membenarkan yang sudah biasa Maka dunia ini kenapa baru terjadi pengurusakan Maka saya kira hal itu dikarenakan anak-anak Yang saya tanya, kesaksian mereka mengatakan Bahwa mereka sering menginjak-injak Wali kota Solo, Gibran Rakabu Mingraka Mengambil keputusan untuk menutup sekolah Akibat oknum murid merusak belasan makan di kompleks pemakaman Cemoro Kembar, Solo Terkait penganggaran tersebut Gibran mengungkapkan telah menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian Selanjutnya, untuk siswa akan diberikan pembinaan Toleransi itu bagaimana sih? Ini loh dari sini kesalahan Maka ini salah, bapaknya salah semuanya Toleransi itu begini Anda tidak boleh memaksa orang lain untuk ngikuti anda Dalam urusan-urusan anda Itu kan toleransi Bisa dibiarkan gak gitu Apalagi pendidikan ke anak-anak yang masih kecil ya Berarti ini nanti yang diteruskan ke kepolisian adalah pengasuhnya Ya semua Termasuk anak-anak yang di bawah umur itu harus Ada pembinaan Ini kan udah kurang ajar sekali Makanya kalau kita hari raya Idul Fitri Anda jangan paksa orang Kristen, orang Hindu Untuk hari raya Idul Fitri Jangan dipaksa Lalu jangan berkata Anda ada ucapin selamat, tidak toleransi Anda salah Toleransi itu di sini Karena ini adalah bertentangan dengan keyakinan Jangan dipaksa mereka mengikuti keyakinan kita Apakah bentuk dari intoleransi atau seperti apa? Iya Udah mengawur banget Apalagi melibatkan anak-anak Nanti segera kami proses Dan sekolahnya apakah tidak akan dilakukan penutupan atau tidak? Tutup aja Udah gak bener Sekolahnya, gurunya gak bener semua Kalau kita merayakan mulit nabi Jangan dipaksa Kau bawahan kamu ya Namu orang Nasroni kerja sama saya Kamu harus hadir mulit nabi ya Harus ikut Dia tidak Tidak menyakinakan Kalau saya memaksa dia untuk hadir acara keagamaan saya Saya tidak ngerti toleransi Sebab acara keagamaan saya untuk siapa? Untuk agama yang sama dengan saya Buntut dari kemurkaan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka Akhirnya membuat pengurus sekolah Siswa perusahaan makam beberapa waktu lalu Angkat bicara dan beri jawaban mengejutkan Wildan, salah satu pengurus Mengatakan bahwa pihak sekolah rupanya sudah beberapa kali Melarang anak didik mereka Kan kita nyewa juga Juni yang lalu Maka Juni yang ini kenapa baru terjadi pengurusakan Maka saya kira hal itu dikarenakan anak-anak Yang saya tanya kesaksian mereka mengatakan Bahwa mereka sering menginjak-injak makam Amun ia mengaku memang masih sering kecolongan Di saat waktu senggang Lantaran siswa-siswanya tetap saja melakukan perbuatan tak terpuji itu Di hadang sekeras apapun Mereka tetap pandai mencari waktu kosong Bebernya Sebagaimana dikutip Dari Kompas pada Kamis 24 Juni 2021 Nah ini kalau disini Karena ternyak malah sebalik sekarang Toleransi itu begini Toleransi kamu harus ikut saya Lah ini kan kurang ajar Di saat dimaknai toleransi Kamu harus ikut Wildan juga mengakui Bahwa awalnya para anak didik mereka Hanya menginjak-injak makam-makam Di TPU Cemoro Kembar Kelurahan Mojo Kecamatan Pasar Kliwon Kota Solo Mereka sering menginjak-injak makam Secara tidak langsung Dalam kurun waktu yang lama Lambat laun Makam kemudian rusak Ujar Wildan lagi Gibran ditemani lurah Margono Kemudian meninjau makam yang rusak Berada di TPU Cemoro Kembar Kampung Kenteng Kelurahan Mojo Kecamatan Pasar Kliwon Yang tidak kamu yakini harus Oh keyakinan Oh bukan keyakinan saja Gak boleh kita maksakan Genda orang lain Apalagi keyakinan Kamu harus Ini perayaan Hari Raya Idul Fitri Harus pasang semandok Di rumahmu Sayurah Nasroni Harus Toleransi Sementara itu Porresta Solo Kemudian sudah melakukan Pemeriksaan Sejumlah saksi terkait Perusakan makam tersebut Aparat juga menggandeng Sejumlah pihak Khususnya untuk Pendampingan terhadap Anak-anak Kami juga akan Menggandeng diantaranya Bapak Sekota Solo Dan Psikolog Untuk melakukan Pendampingan terhadap Anak-anak Yang diduga melakukan Tindakan pengerusakan Pasang bunga-bunga Hari Raya Idul Fitri Ini saya Nggak ngerti toleransi Maka di saat Makna ini dirubah Jadi salah Sehingga apa Kalau misalnya Ada orang merayakan Natalan Lihat Kalau toleransi Berjalan dengan benar Seorang Nasroni Tidak perlu memaksa Orang Hindu Untuk mengucapkan Selamat Natal Saya nggak ngomong Orang Islam dulu Nanti kalau sudah Islam Itu kayak nggak enak Jadinya Seperti diberitakan Sebelumnya Kasus tersebut Mendapat sorotan tajam Dari wali kota Solo Kibran Raka Bumi Raka Tak main-main Kibran bahkan Sampai melakukan Hal ekstrim Dimana pihaknya Akan menutup Sekolah tersebut Karena dianggap Tak berizin Sebagai seorang Nasroni Tidak perlu Memaksa orang Buddha Mengucapkan Selamat Natal Tidak perlu Menyuruh orang Yahudi Mengucapkan Selamat Natal Itu toleransi Menurut Kibran Sekolah tersebut Melanggar Surat Edaran Nomor 067 Garis Miring 1869 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis mikro Dan mengoptimalkan Peran Satuan Tugas Tingkat Kelurahan Untuk mengendalikan Penyebaran COVID-19 Di Solo Dalam surat edaran Sekolah nomor 7 Sekolah ini Kok bisa tatap muka Tidak boleh Jangan Tentang mayoritas Presidennya muslim Bupatinya muslim Semuanya orang Nasroni Harus Membuat Lampu-lampu Hari Raya Dan sebagainya Oh enggak Anda jangan Paksa Orang Islam Mereka Anda tidak Ngerti toleransi Minoritas Kok paksa Isinya Seperti apa Tanya Gibran Heran Di Balai Kota Solo Pada selasa lalu 22 Juni 2021 Dan kita juga Tidak boleh mencacih Tuhan mereka kok Kata sebulat Dini adi una Mindunni lai Fa'i subhanallah Ini kan udah Kurang ajar sekali Apakah bentuk Dari intoleransi Atau seperti apa Iya Ngawur banget Apalagi melibatkan Anak-anak Nanti segera kami Proses Dan sekolahnya Apakah tidak akan Dilakukan penutupan Atau juga Tutup aja Udah enggak benar Tutup aja Udah enggak benar Sekolahnya Gurunya Enggak benar semua Jangan kau mencacih Tuhannya orang lain Enggak boleh Dalam diskusi saja Boleh Kita enggak perlu mencacih Tuhan-Tuhan yang lain Enggak boleh